Aksi komplotan perampok bersenjata tajam menyatroni sebuah minimarket di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu malam terekam CTV. Tak hanya merampok uang senilai puluhan juta rupiah, komplotan tersebut juga sempat menyekap tiga orang karyawan minimarket sebelum kabur. Terima kasih telah menonton! Para pelaku kemudian menggasak uang yang berada di Brankas senilai 43 juta rupiah, serta menggasak rokok yang berada di Etalase senilai 5 juta rupiah. Bahkan pelaku sempat menyekap ketiga pegawai di ruang terpisah sebelum kabur membawa hasil rampokan senilai 48 juta rupiah. Selanjutnya, pas jam 10 malam kurang itu saya lagi turut toko. Nah, pas saya tutup roll indoor toko saya gitu, ada satu orang awalnya masuk ke area sales para minimarket. Nah, saya agaknya itu customer biasa, saya inginkan dia, tiba-tiba di saat orang-orang itu masuk, atau orang langsung masuk, dia langsung tutup roll indoor depan ke prapokan. Kasus prapokan ini telah dilaporkan ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Tibur. Dari Jakarta, Ryomanik, AI News melaporkan.